Minta STN, sudah tak keluarkan STN-nya, malah minta PPKB Sudah bayar, dapat jasaknya Marah sih ya Loh, siapa yang tidak marah? Anda masuk ke rumah saya, masuk ke ruang tamu saya Tanpa izin Buka kunci lho, masuk dari dapur lho Pak Masuk dari dapur lho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kejadian adu mulut antara seorang warga dengan petugas vaksinasi Ini menarik untuk kita cermati teman-teman Karena ini kejadian yang saya pikir aneh ketika petugas dari pihak vaksinasi ini Memaksa seorang warga untuk melakukan vaksin Sampai-sampai petugas itu masuk ke dalam rumah Padahal rumah itu sedang tertutup Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya Kita akan lihat videonya sebagai berikut Bisa disaksikan guys Aksi vaksinan Aksi vaksinan sampai ke motor Minta surat-surat Sudah tak keluarkan suratnya Silahkan disaksikan Pertugas vaksin Darmaria Cocoknya Ha? Cocoknya Adria Cocoknya Adria Cocoknya Cocoknya Loh? Cocoknya Adik tangsi Makanya cocok lagi Aki Aki Ini sama Sampai anda pak Minta surat Minta surat Minta surat Seterusnya minta PKB Minta petugas vaksin Apa petugas Petugas vaksin Mada pak ke motor pak Mada pak ke motor Mada pak ke motor Mada pak ke motor Iya Mada pak ke motor Petugas vaksin Mada pak ke motor Munggol pak Munggol pak Munggol pak Silahkan Kita aja ngomong Iya 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 saya jawab Sampai yang ngomong saya jawab Iya Sampai yang masuk ke rumah saya Tanpa izin Sudah seperti maling berseragam guys Masuk Masuk loh Masuk ke Masuk ke ruang tamu Masuk ke ruang tamu ya pak Masuk ke ruang tamu ya Masuk ke ruang tamu ya Tanpa izin Tidak ada Eh pintu saya tertutup loh Masuk loh Dibuka sendiri loh Saman dikasih salam jawab enggak Loh Terserah saya pak Mau saya jawab Saya lagi nyidurin anak saya Di dalam kamar Mbak Mbak Jenengan sudah vaksin belum Tidak Belum Enggak Jenengan sudah vaksin Belum Belum vaksin Makanya Kita datang ke sini Unduran Biar mukanya terekspor pak Biar mukanya terekspor Sampai ini tuh Saya kesini Karena kita sayang sama masyarakat kita Ya Ya Mak sayang itu dalam bentuk apa Loh Kesehatan itu penting Ya kesehatan Kenapa motor saya sampai dijungkir balikan seperti itu Minta surat tadi sudah saya kasih suratnya Sampai tadi marah-marah Marah sih ya Loh Siapa yang tidak marah Anda masuk ke rumah saya Masuk ke ruang tamu saya Tanpa izin Buka kunci loh Masuk dari dapur loh pak Masuk dari dapur loh Masuk dari dapur loh Di kunci ditutup Bahkan pintunya tertutup Saya banyak kelihatkan ya Ini pak kampung Eh pak sekdes Itu pak tenggi Oh ini pak tenggi Ya pak tenggi Oh itu pak kampung Ya Masuk Mana ini tadi yang masuk ke ruang tamu guys Ini besar ya Ini pintar ngomong Mau ngomong pak Mau debat sama saya silahkan Lulusan SD ini Lulusan SD ya Tidak tanya sama lulusan apa ya Masa depan anak sampean Iya Ya Itu lebih penting Ya Pentingnya itu dari Dari segimana pak Sekarang ya Sekarang ini Penyakit menular Seperti Virus omikron Yang bagi viralnya Habis omikron apa pak Politron Minta STN sudah tak keluarkan STN nya malah minta PPKB Sudah bayar Enggak pak STN pak Iya Aduh Motornya sampai dijungkir balikan segala Tidak diberdirikan lagi Hehehe 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 Ini punya es apa Apa Ini Punya saya Punya saya Punya saya Punya kakak Ada pak Surat suratnya pak Mau dikeluarkan juga Hehehe Yang ini Ada Ini bahkan beli ke polisi lho pak Hehehe Ini belinya ke polisi Hehehe Hehehe Gak beli kesayangan ya Hehehe Gak beli kesayangan ya Hehehe 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 Satu video yang cukup menarik Dan menjadi viral Dalam beberapa hari ini Ada seorang wanita Yang debat dengan petugas vaksin Yang menjadi catatan kita Teman-teman Petugas tersebut Saya pikir Tidak tepat Kalau melakukan hal-hal Seperti itu Jadi Masuk ke rumah Tanpa izin Walaupun Petugas vaksin itu Sudah mengucapkan salang Dan itu tidak dijawab oleh Beak yang punya rumah Berarti mungkin Beak yang punya rumah ini Tidak berkenan Atau memang lagi sedang Sibuk Karena menurut keterangan Dari biak ibu tadi Bahwa Sedang menidurkan anaknya Sehingga kalau dia menjawab Tentu dikhawatirkan Anaknya itu Akan terbangun Kemudian catatan yang berikutnya Yang saya lihat dari video itu Ada beberapa petugas vaksinasi Termasuk dari kepolisian Dari TNI Dan dari perangkat ini kok Tidak memakai masker Padahal Padahal Kalau dia sebagai petugas Vaksinasi Tentu harus menjaga Protokol kesehatan Tetapi kita lihat Justru Petugas vaksin ini Tidak menerapkan Protokol kesehatan Nah teman-teman Di samping itu Saya lihat di video itu Ada Anggota TNI Ada Anggota Kepolisian Yang ikut Mendampingi Petugas vaksinasi Nah Kalau kita lihat teman-teman Bahwa Kepolisian itu Sebenarnya punya tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah Satu Menegakkan hukum Yang kedua Memelihara ketertiban dan keamanan Yang ketiga adalah mengayomi masyarakat Ini tugas dari kepolisian Tugas dari aparat Nah Apakah kejadian ini menunjukkan bahwa Itu sikap dari kepolisian yang Memelihara Terkait keamanan dan ketertiban umum Karena disana terjadi Debat Dan ini cukup luar biasa teman-teman Bahwa ada seorang wanita yang Berani berdebat dengan Lebih dari satu orang Jadi kalau kita debat dengan satu orang Ini Umum dan wajar Tetapi kalau debat dengan banyak orang Ini Sesuatu yang saya pikir luar biasa dari ibu tadi Nah teman-teman Kalau kita lihat Petugas dari kepolisian Dari TNI Itu hadir disana memang Sebagai pendamping Atau mendampingi Dari petugas vaksinasi Nah tetapi caranya yang kita lihat adalah Tidak sesuai dengan Ketentuan mungkin Dari aturan vaksin Masa Petugas vaksin sampai minta STNK BPKP motor Apa hubungannya Vaksinasi dengan STNK atau BPKP Itu yang kita lihat Apalagi sampai Motornya itu dirobohkan oleh Oknum yang ada disana Ini kan sangat disayangkan Teman-teman Dan kita sebenarnya Paham bahwa Vaksin itu penting Penting bagi diri kita Dan juga kepada masyarakat Umumnya Karena itu memang Dimintai kesadaran Dari masyarakat Untuk ikut serta Dengan program pemerintah itu Ikut vaksin Karena vaksin Penting untuk menjaga kesehatan kita Apalagi sekarang ada Varian baru Yang disebut dengan Omikron Ini juga Harus kita Sadari Bahwa Itu penting Menjaga kesehatan Nah Sosialisasi yang Seperti itu Teman-teman Itu diperlukan Tetapi caranya adalah Dengan cara-cara yang persuasif Tidak represif Apalagi sampai Menjungkir balikan motor Minta BPKP STNK Dan sebagainya Ini saya pikir Di luar konteks Program vaksinasi Pemerintah Jadi apakah Pemerintah ini Meminta kepada Masyarakat Untuk vaksin Harus menunjukkan STNK Atau BPKP motor Ini kan Tidak ada kaitannya Jadi hal-hal seperti ini Memang harus Segera ditangani Oleh pihak Satgas COVID-19 Bagaimana cara aturan Untuk melakukan Vaksinasi ke masyarakat Nah teman-teman Kalau kita berbicara Tentang COVID-19 Ini sebenarnya kan Pandemi yang luar biasa Tidak hanya di Indonesia Tetapi Di negara lain Juga mengalami Hal yang sama Semua mengalami Hal serupa Yaitu ada COVID-19 Bahkan kalau kita lihat Per minggu kemarin Teman-teman Kasus COVID-19 Di Indonesia Itu sudah mencapai 4.800.000 orang lebih Yang terkena COVID-19 Namun Angka kesembuhan Dari COVID-19 itu Juga besar Teman-teman Ada 4.300.000 lebih Orang yang Sembuh Dari COVID-19 Jadi Antara yang Sakit Kemudian yang Sembuh Ini Tidak begitu Jauh jaraknya Jadi Ini adalah mungkin Berkat kerjasama Antara Pihak pemerintah Dengan masyarakat Yang sadar akan Vaksin Dan Ini memang diharapkan Untuk seluruh Hayat Indonesia Masyarakat kita Untuk Bagaimana Menumbuhkan Kesadaran Bahwa Keserahan penting Seperti COVID-19 Caranya ya Agar kita Lebih imun Lebih kebar Maka perlu Vaksin Jadi Cara-cara persuasif Ini yang Perlu kita Harapkan Dari petugas Vaksin Bukan cara-cara Yang Represif Seperti Yang kita lihat Di video tadi Itu Teman-teman Yang bisa Kita bahas Sekali ini Dan bagaimana menurut Mendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar Teman-teman akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax